Pasca kebakaran di jalan pelabuhan dan gang antara, warga keluarkan hidran yang ada justru tak berfungsi. Menanggapi hal itu, Kepala Damkar Tanja Parat Iswardi menyebut bukan tidak berfungsi, namun hanya saja tidak digunakan, sebab hidran hanya berguna untuk melakukan pendinginan bukan untuk proses pemadaman. Sempat menjadi perbincangan hangat bagi warga sekitar, kebakaran di jalan pelabuhan dan gang antara, sebab bagaimana tidak, warga sekitar menilai hidran yang berada di gang antara dinilai tidak berfungsi atau tidak digunakan ketika melakukan pemadaman kebakaran. Terkait hal ini, dijawab langsung oleh Kepala Damkar Tanja Parat Iswardi. Menurutnya ketika proses pemadaman api besar, maka fungsi hidran yang ada dinilai tidak mampu menyedot air ketika proses pemadaman. Sebab tendangan air yang dihasilkan dari hidran tidak begitu cepat. Tak hayal jika terjadi kebakaran, personil Damkar justru memanfaatkan air comberan di bawah rumah warga. Sebab ini dinilai lebih efektif dibandingkan harus menggunakan sumber air dari hidran. Kerana tupuksi, Damkar ketika kebakaran terjadi yakni harus secepat mungkin untuk melakukan proses pemadaman. Dijelaskan Iswardi, fungsi hidran sendiri hanya untuk melakukan pendinginan saja. Ketika api sudah mulai padam, sehingga jangan disalah artikan bahwa hidran yang ada terkesan tidak berfungsi. Hidran namanya, sebenarnya itu kan airnya itu sama dengan sumber bawah. Dia akan berfungsi apabila kita sedot dengan mesin, batu. Dan penggunaannya digunakan saat air kita habis atau pendinginan saat pendinginan. Karena itu arah air sifatnya disedot. Bukan hidran yang begitu dibuka, atau mengecewkan. Karena dengan itu gunanya hanya sedang untuk pendinginan. Memang berfungsi, kalau digunakan berfungsi. Tapi penggunaannya pada saat pendinginan saja. Kalau dia digunakan suku pemadaman, karena dia bukan hidran, daya sedot mesin dengan kemampuan air yang ngalir itu tidak seimbang. Ini kan. Bahwa pembidang tugas pemadaman, bahkan lagi yang sangat tugas, membutuhkan air, mohon patis pasinya. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan. Dia berharap kepada masyarakat untuk lebih peduli dalam membantu personil damkar. Salah satunya yakni, jangan ada menghalangi damkar ketika ingin meminta air, baik air dari sumur bor, maupun air jomberan di bawah rumah. Sebab bagi masyarakat, ia menghalangi tugas damkar sanksi tegas menanti. Sebab sesuai KUHP terbaru, seseorang yang merintangnya pekerjaan pemadam saat terjadi kebakaran, akan mendapatkan sanksi berupa pidana atau dendam. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 312 KUHP, tentang merintangnya pekerjaan pemadaman. 6 tahun hukuman menanti bila hal ini dilakukan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.